Intro Pemerintah daerah Rohil di bawah kepemimpinan Bupati Rohil Afrizal Sintong bersama wakil bupati selama 1 tahun 4 bulan memprogramkan masalah kebersihan di Rohil yang mana terus digesah bahkan kebersihan di Rohil mengalami pengembangan yang sangat baik Peningkatan kebersihan dari tahun ke tahunnya terus dilakukan oleh pemerintah daerah Rohan Hilir seperti di bawah kepemimpinan Bupati Rohan Hilir Afrizal Sintong bersama wakil Bupati Rohan Hilir Sulaiman Bahkan hal ini menjadi sebuah visi 2 kepemimpinan di negeri seribu kubah Dengan kepercayaan yang penuh hanya dalam waktu singkat kebersihan di sejumlah wilayah di Kabupaten Rohan Hilir membaik seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Rohan Hilir Wakil Bupati Rohan Hilir Sulaiman menjelaskan setelah resmi dilantik sebagai wakil Bupati Rohan Hilir bersama Bupati Rohan Hilir Afrizal Sintong tepatnya pada tanggal 6 Juni 2021 dan saat ini telah mencapai 1 tahun 4 bulan kepemimpinannya Diakuinya kebersihan di Kabupaten Rohan Hilir terus mengalami perkembangan cukup baik dan memuaskan di tengah-tengah masyarakat Namun tidak sampai di situ permasalahan kebersihan perlu untuk dikembangkan kembali di bawah tanggung jawab beberapa OPD terkait Salah satunya di Reseninggungan Hidup Rohan Hilir yang bertanggung jawab mengelola kebersihan terutama di daerah ibu kota Kabupaten Rohan Hilir Bukan hanya program kebersihan sampah namun kebersihan drainase tetap menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Usaha dan jeripaya yang telah dilakukan DLH Rohan Hilir bersama petugas kebersihan dinilai sangat membanggakan dan bisa mengharumkan nama Kabupaten Rohan Hilir di mana Kabupaten Rohan Hilir mendapatkan predikat sebagai juara penilaian kota terbersih se-provinsi Riau Bahkan Kabupaten Rohan Hilir juga mewakili provinsi Riau untuk penilaian Adipura Inilah selama 1-4 bulan tentang pembangunan kebersihan di Rohan Hilir bagaimana kami melihat selama ini Rohan Hilir sudah baik tapi perlu dikembangkan lagi tentang kebersihannya dan di DLH itu targetnya kebersihan kami titipkan kepada DLH bagaimana mengelola kebersihan di kota-kota di Rohan Hilir Kabupaten Rohan Hilir ini di bagian sepapi contohnya kami berharap pada DLH awal pelantikan kami panggil membersihkan parit-parit yang ada di kota Alhamdulillah mereka semangat bekerja kemudian sampah-sampah di masyarakat bagaimana kita buang pada tempatnya dan Alhamdulillah dengan pergerakan-pergerakan yang kami lakukan Alhamdulillah Rohan Hilir mendapat penghargaan sebagai kota terbersih permasalahan kebersihan bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama dan peran masyarakat sangat diperlukan terutama masyarakat yang baik sadar atas kebersihan di lingkungan masing-masing dari Rohan Hilir, Khairul Manan Putra Ziku melaporkan Terima kasih